Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk main solar fling rise lagi tuh teman Dan oke jadi di video kali ini gue pengen ngejelasin lagi secara detail tentang event 100 hari ini ya cuy Karena kebetulan ternyata waktu gue kemarin-kemarin ngejelasin itu, itu ternyata masih banyak banget yang miss ya Karena memang kendala translatannya segala macem karena kan masih bahasa Korea dan agak susah ditranslate ke bahasa Inggris Nah sekarang itu sudah ada yang bikin full translate ke bahasa Inggris Jadi kita disini bisa tau kesimpulan-kesimpulannya seperti apa supaya kalian gak bingung juga ya Dan ternyata begitu gue cek setelah gue baca ternyata banyak banget yang miss yang tidak gue sebutkan di video gue yang kemarin-kemarin ya Dan oke mungkin gue disini bakal langsung bahas aja dari yang pertama Oke disini yang pertama adalah tentang artifact ya, event artifact Jadi kita disini memang dari tanggal 14 kemarin sampai tanggal 18 itu kita bisa mendapatkan yang namanya 100% diskon dari pergantian artifact ya Cuman karena sekarang udah tanggal 19 jadi udah abis dan nanti event tersebut bakal muncul lagi pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Jadi memang kalau misalkan dihitung secara keseluruhan ini totalnya cuma nyampe 7 hari doang ya cuy Yang selanjutnya adalah tentang upgrade dari si Sung Jin Woo ini Jadi kita tau kalau misalkan memang mereka itu sudah nge-reveal konsep art dari desainnya si Sung Jin Woo ya Atau job terbaru dari Sung Jin Woo Yang dimana nanti harusnya kita bakal dapetin pada update bulan Agustus ini Atau mungkin bisa aja di bulan September ya Cuman harusnya sih untuk job terbarunya harusnya bakal muncul itu di bulan ini ya Di bulan Agustus sekarang harusnya ya cuy Dan juga nanti di bulan September itu bakal ada yang namanya expansion level Jadi kita disini kan mentoko udah level 85 Nah nanti di bulan September itu bakal muncul sampai level 90 teman-teman Kemudian yang selanjutnya adalah tentang blessing stone ya Yang dimana disini kita tau kalau misalkan ada beberapa blessing stone yang sudah terkena buff Misalkan dari boss layer Ya boss layer terus ada ini ya mana rampage Sama satu lagi gue lupa apa ya Pokoknya itu ada 3 seinget gue Itu di buff jadi semakin bagus ya cuy Yang selanjutnya adalah tentang gems Nah untuk gems ini sebenernya tuh masih belum tau gimana cara kerjanya seperti apa ya Cuman dari penjelasannya sepertinya Ini tuh kayak tentang re-roll-re-roll gitu guys ya Re-roll gems tier 4 ya Tier 4 tuh yang ini guys Ini yang ini ya tier 4 ya Nah tapi gak tau nih sistem kerjanya seperti apa Karena memang belum di reveal caranya seperti apa ya Tapi gue harap sih dengan adanya fitur ini kayaknya re-roll-re-roll gitu segala macem ya Semoga aja mempermudah kita supaya mendapatkan blessing stone level 4 ya Yang selanjutnya adalah tentang guild guys ya Ini untuk guild ini nanti sudah pasti Yang namanya guild nanti maksimalnya bakal jadi 50 orang Dan juga nanti seperti guild pada umumnya pada game-game lain ya Yang dimana nanti harusnya bakal ada misi-misi yang harus kita kelarin Dan juga dari yang gue liat itu guild ini nanti ada sistem levelnya juga guys ya Ada sistem level Gue gak tau apakah level ini berpengaruh ke slot Slot anggota apa enggak gue gak tau Cuma yang jelas kalau misalkan dari penjelasan sih maksimal tuh cuma 50 doang ya Tapi semoga aja bisa diperbanyak Supaya nanti satu guild isinya bener-bener rame parah ya Dan juga nanti bakal ada yang namanya guild red boss Yaitu kita bakal lawan Fakna Dan rumornya untuk red boss ini itu nanti elemennya adalah elemen api ya Jadi kalian harus persiapin elemen api dari sekarang teman-teman Dan juga nanti itu rencananya itu kata Liker Nanti untuk di exchange shop di guild Itu nanti rumornya bakal ada free SSR weapon ya Gue gak tau SSR weapon ini apakah yang sudah ada sekarang Atau nanti versi terbarunya lagi Dan yang selanjutnya adalah karakter ini ya terbaru ya Ada dua karakter terbaru yaitu Hansemi dan Gogunhe Yang akan segera rilis pada tanggal 21 besok Dan untuk Gogunhe itu bisa didapetin gratis pada login hari ke-14 Kalau gak salah ya Dia login hari ke-14 Sama nanti dia muncul di tanggal 28 Jadi satu minggu setelah Hansemi rilis Itu Gogunhe juga rilis bersamaan ya cuy Dan juga untuk si Hansemi ini Kalau misalkan kalian nanyain kapan livestreamnya segala macem Kemungkinan besar sih kayak kemarin-kemarin ya Jadi mereka tuh bakal ngadain livestream lagi nanti tanggal 21 Dan biasanya itu mereka mulai jam 7 pagi ya Soalnya kemarin-kemarin itu mulai jam 7 pagi guys ya Tapi semoga nanti tanggal 20 ada lah ya Kalau misalkan tanggal 21 jam 7 pagi sih oke-oke aja cuy Cuman gue masih tidur biasanya ya Next ada Summer Part 2 ya Summer Part 2 yang dimana nanti Untuk hadiahnya itu lumayan banyak ya guys ya Semoga sih nanti ada inilah ya yang baru gitu Yang pertama sih kayaknya sudah gue prediksi kayaknya nanti bakal ada senjata gratis lagi Yaitu versi Juicy Grill Skewer ya Kalau sekarang ini kan ada Secure Marlin Surfboard ya Yang dimana kalian bisa dapet gratisan bisa sampe 6 biji ya Semoga nanti untuk yang Juicy Grill juga sama ya bisa dapet 6 biji Supaya bisa langsung bintang 5 teman-teman Dan juga nanti untuk kostum gratisnya Kalau misalkan di sekarang kan di part 1 Kostum gratisnya itu adalah si Eh sorry si Libora ya Nah nanti untuk part 2 itu kostum gratisnya adalah Si Emma Lauren teman-teman ya Emma Lauren ada gak sih disini bentukannya cuy Gak ada ya pokoknya itu Emma Lauren dia kayak pake bikini gitu kayak biasa Dan juga nanti rumornya untuk si Alicia ya Alicia itu nanti kemungkinan besar dia bakal masuk Kedalam Battle Pass ya kostumnya ya guys ya Yang selanjutnya adalah tentang main story update teman-teman ya Jadi kita disini yang sudah menunggui King Baran ya Nanti September itu bakal rilis Nah dari info yang gue dapet ini tuh bukan September kayak pertengahan gitu Enggak guys ya Dari yang gue baca ini katanya untuk main story Itu bakal di update pada 4 September teman-teman Gue gak tau apakah ini bener atau enggak Cuman dari translitan website yang gue baca Itu memang dia nyebutin kalo misalkan ini bakal muncul di 4 September ya Nah terus nanti untuk si Baran ini tuh nanti bakal ada 3 pase ya Ada 3 pase Gue gak tau pase yang mana aja Cuman yang gue inget itu cuman ada 2 doang guys ya Yang versi biasa yang King Lawan Baran biasa Abis itu sama yang versi dia berubah Sorry ditambahin sama Kaisel ya Jadi kayak ada 2 pase gitu Nah 1 pasenya lagi gue gak tau nih Yang mana ya gue gak tau ya Cuman dari yang gue liat itu ada 2 pase Cuman kata si websitenya ini dia bilang ada 3 pase ya Tapi yang jelas nanti kita pasti bakal kewalahan lawan si Baran ya Karena bener-bener seru banget pasti Oke yang selanjutnya adalah beberapa tambahan kecil aja sih Yang pertama itu ternyata developer itu mengakui kalo misalkan Mereka itu shadow nerf reward-reward yang ada di game ini cuy Dan mereka tuh sudah meminta maaf di livestream kemarin ternyata Karena kita gak bisa bahasa Korea Makanya kita gak tau nih Makanya gue baru tau sekarang kalo misalkan ya Itu developernya minta maaf cuy Kalo misalkan mereka tuh shadow nerf reward-reward yang ada di game ini Misalnya kayak WWBL segala macem Itu kan memang sudah ke nerf parah banget ya Emang sih powernya diturunin Cuman hadiahnya jangan diturunin juga dong ya Sama aja bohong ya kan Terus yang kedua adalah Mereka itu kayak berdiskusi tentang weapon Sung Jin Woo kayaknya ya Weapon Sung Jin Woo Dan semoga aja hunter juga termasuk Itu bakal dibikin lebih kuat lagi untuk A10 ya Gue gak tau apakah A6 sampe A9 termasuk atau enggak Cuman yang jelas untuk senjata yang sudah A10 Itu nanti katanya bakal diperkuat lagi Gue gak tau kata diperkuat ini apakah Persenannya ditambahin Atau dikasih efek terbaru kayak advancement segala macem Gue gak tau Cuman yang jelas mereka tuh berdiskusi katanya Memang bakal dikuatin ya Kemudian yang selanjutnya adalah tentang armory Mereka juga nge-mention tentang armory ini cuy Mereka tuh bilang katanya nanti bakal dipermudah Tentang armory ini Gue gak tau nih Maksudnya permudah ini Apa gue gak tau apakah Untuk nge-unlocknya direndahin ya Karena kita kan tau kalau misalkan Semakin kita geser ke kanan untuk nge-unlock terus Itu yang dibutuhkan ya Mark of time nya memang Lebih banyak Cuman dari website gue baca sih Mereka katanya bakal mempermudah Dan katanya supaya Bisa dapetin lebih cepet mark of time nya ini Supaya kita nanti bisa nge-unlock Full dari senjata-senjatanya si Sung Jin Woo ini ya Yang selanjutnya adalah tentang reward Nah ini guys ya Mereka juga nge-mention ya Mereka tuh ternyata juga sadar guys Kalau misalkan memang Ada beberapa game modes ya Itu yang reward nya bisa dibilang Agak terlalu kecil ya Atau mungkin bener-bener kecil banget ya Menurut kalian mode apa guys Ini di game modes ini maksudnya Di game modes ini Menurut kalian dari semua disini Reward yang paling kecil itu Yang tidak masuk akal yang mana teman-teman Gue sih jujur kayaknya ini kali ya Gue agak kurang di POD sih Di POD cuy gue gak tau kenapa Agak kurang guys Hadiahnya dikit banget cuy Semoga nanti di ini ya Di perbanyak lagi ya Ya kalau bisa sih semua game modes yang disini Rewards nya di perbanyak lagi ya Supaya kita seneng ya bos ya Nah kemudian yang selanjutnya Ini juga penting nih Buat kita-kita yang pengen nge-check di Mac Atau nge-test di Mac ya Jadi mereka nanti berencana Untuk kasih yang namanya Fitur training Yang dimana nanti kita bakal ngelawan Kayak dummy gitu Dummy itu mungkin Kayak manusia mainan Kayak robot-robot gitu lah Ini kita kayak buat nge-check di Mac Supaya kita tau nih Di Mac nya berapa Nah kalau misalkan ada fitur ini Gue boleh dah ngebahas tentang Permasalahan FPS ya Yang katanya FPS nya semakin naik Di Mac nya semakin naik juga cuy Nah kalau misalkan ada fitur dummy Ini enak guys Jadi kita nge-test nya tuh Gak perlu repot-repot Harus ke trial segala macem ya Kalau misalkan ada ini Wah kita sunggaskan kali ya Tes-tes di Mac cuy Next ada ini Battlefield of Chaos ya Ini sebenernya sudah diterapkan guys ya Yang dimana mereka Menambahkan tier ya Disini kan awalnya Mentok di tier 10 Nah sekarang sudah Sampai ke tier 12 Gue gak tau sih akun gue ini Udah kuat sampai 10 atau enggak ya Cuman gue jujur Belum pernah nge-test guys Tapi kalau misalkan tier 9 Itu gampang sih Kalau tier 10 Gue gak tau deh Kuat atau enggak ya Ntar mungkin kalau misalkan Ada gue waktu luang Gue bakal coba Nge-test ya tier 10 nya ya cuy Next ada ini guys Permasalahan tentang stat ya Akhirnya mereka sadar juga cuy Yang dimana Mereka tuh nanti bakal Nge-rework mungkin ya Atau mungkin kayak dibikin ulang Supaya nanti Ini tuh lebih berfungsi lagi Nih ya Stat yang gue maksud Adalah ini guys Nah ini nih Healing event increase Nanti ini bakal Kayak di Perjelas lagi mungkin ya Karena mereka tuh Berencana memang Untuk stat-stat ginian Dibikin kayak lebih Useful atau berguna ya Karena jujur memang Aduh ini Gini-ginan agak kurang sih Mending ya Kalau misalkan taruhnya ke healer Mungkin oke lah ya Ini kalau misalkan Digini-ginian mah Gak perlu bro Anjir Ya cuman gue gak tau nih Dia tuh bakal Dibikin berguna Itu maksudnya gimana Gue masih belum tau Cuman yang jelas Developer itu berencana Memang Pengen bikin nih ya Healing event itu Dibikin kayak lebih Berguna lagi cuy Nah yang terakhir adalah Ini menurut gue Yang paling gokil sih Dari Developernya langsung ya Jadi kita tau ya Kalau misalkan Solo leveling ini Ini adalah game Single player Yang dimana Kita tuh gak bisa Kayak co-op Sama orang segala macem Atau gimana Nah ternyata ya Developernya ini Berencana ya Mewujudkan Supaya kita nanti Ada sistem co-op Di game ini Gila cuy Gue sih jujur Setuju banget ya Walaupun emang Dari awal ini game Memang sudah Didesign Untuk single player Cuman Kalau misalkan Bener-bener ada Fitur co-op Suatu saat nanti Itu bener-bener Menguntungkan sih Bakal seru banget ya Jadi kita mungkin Gak terlalu bosen lah Karena jujur Main sama orang Main sama orang Random sama temen Itu lebih menyenangkan ya Daripada sendiri Begini Jadi seenggaknya ada pilihan lah Kalau misalkan lo pengen Main sendiri-sendiri Kalau pengen co-op Ya co-op gitu ya Jadi enak sih Kalau misalkan ada fitur co-op Seenggaknya Gak terlalu Sepi-sepi banget lah ya Dan oke paling sih Cuman itu aja guys Semoga nanti Semuanya bisa terwujud Semua ya Karena jujur Pembicaraan kemarin itu Bener-bener bikin Player seneng sih Karena Update-nya jelas gitu Maksudnya gue kayak Oh nanti ini game ini Kedepannya pengen dibawa kemana Itu jelas banget game ini ya Dan oke lah ya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.